KPU mengeluarkan surat keputusan nomor 966 tahun 2023 tentang pendoman teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD. Atas dasar itu, Ketua KPU Bali, IDW Agung Gede Lidartawan menegaskan kepada partai politik bahwa tidak ada lagi kesempatan perbaikan berkas bakal calon legislatif yang hendak maju pada pemilu 2024. Dikutip dari kantor berita antara, saat ini yang dapat dilakukan ke-18 partai politik peserta pemilu 2024 adalah konsolidasi internalnya mengenai bacaleg yang datanya belum lengkap. Dari catatan KPU Bali hingga saat ini masih ada 221 bacaleg yang belum memenuhi berkas persyaratan. Sementara mulai hari ini, penyelenggara akan melakukan pencermatan rancangan daftar calon sementara. Selanjutnya, karena surat keputusan mengenai daftar calon sementara telah dikeluarkan, maka KPU Bali akan melanjutkan proses penyusunan dan penetapan dari 12-18 Agustus 2023. Perdasarkan keputusan KPU RI, setelah daftar calon sementara ditetapkan, maka akan dibuka pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, rekapitulasi masukan, dan permintaan klarifikasi ke partai politik. Kemudian mulai dari 1 September 2023, KPU Bali akan mendengar penyampaian klarifikasi partai politik, pencermatan, dan penetapan paca klarifikasi, pemberitahuan penggantian daftar calon sementara, pengajuan bacaleg pengganti, verifikasi pengganti, dan akhirnya ditetapkan sebagai daftar calon tetap. KMB Bali Post melaporkan.